Saudara-saudariku yang terkasih Pace Ebene Injil Matius yang ditawarkan kepada kita pada hari ini Ketika kita mendengarnya, mungkin ada yang merasa tergejut atau bingung Bagaimana mungkin Yesus datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang Apa yang dimaksud dengan kata-kata Yesus itu? Perlu kita pahami perkataan Yesus bukanlah ajakan untuk kekerasan atau permusuhan Tetapi merupakan pengingat tentang prioritas dalam hidup kita sebagai pengikutnya Yesus ingin mengingatkan kita bahwa kebenaran dan iman tidak selalu diterima oleh semua orang Ketika kita hidup menurut nilai-nilai Injil Ada kemungkinan bahwa kita akan menghadapi tantangan Bahkan tantangan dalam hubungan kita dengan orang-orang terdekat Saudara-saudara, panggilan kita sebagai umat katolik adalah hidup dalam iman, kasih dan kebenaran Kita harus siap menghadapi tantangan dalam mempertahankan iman kita dan menyaksikan kebenarannya Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang sulit Seperti menempatkan Tuhan di atas segala-galanya Bahkan di atas hubungan terdekat kita Namun dalam semua perjuangan kita Yesus menjamin kita bahwa Dia akan menyertai kita Yesus bukanlah penyebab pemisahan Tetapi Dia adalah jalan kebenaran dan hidup Ketika kita mengikutinya dengan setia Kita tidak akan pernah sendirian Dia akan memberikan kekuatan kepada kita Dan iman kita akan diperkuat oleh kasih dan rohnya yang kudus Tidak hanya itu Yesus juga mengajarkan pentingnya menerima dan menyambut saudara seiman Ketika kita menerima orang-orang yang diutusnya Kita menerima Dia sendiri Menerima Nabi Orang benar atau bahkan murid-muridnya Yang berperan sebagai utusannya Membawa berkat dan upah yang tak ternilai Mari kita menjadi komunitas yang saling menerima Memperkuat dan menyokong satu sama lain Dalam perjalanan iman kita Saudara saudari yang terkasih Melalui kata-kata yang mungkin menantang ini Yesus mengajak kita untuk memiliki ketabahan Keberanian dan kesiapan untuk memprioritaskan iman dan hubungan kita dengannya di atas segala gelanya Mari kita mengasihi dan memanggul salib kita Karena di dalam salibnya kita menemukan keselamatan dan damai sejati Sebagai umat katolik Kita dipanggil untuk hidup dengan iman yang teguh Kasih yang tulus dan pengharapan yang penuh dalam Kristus Yesus Marilah kita mengikuti jejaknya mengasihi sesama Dan memberikan kesaksian hidup yang kudus kepada dunia Semoga roh kudus senantiasa membimbing kita Dalam perjalanan kita menuju kerajaan surga Tuhan memberkatimu